Intro Masih seputar ke 48 siswa di SMPN 2 Jember Pemirsa yang curang saat ujian Ini berbanding terbalik dari informasi yang kami dapatkan dari laman kompas.com Bahwasannya soal ujian di SMP di Jember ini bocor dan ini adalah hasil investigasi dari DPRD Berdasarkan dari laman kompas.com Pemirsa bahwasannya hasil investigasi dari Komisi DPRD Jember Menemukan penemuan bahwa soal ujian sekolah di SMP Negeri 2 Jember ini diperoleh dari Google Dan tidak dihasilkan melalui pencarian yang harus dikeluarkan oleh guru terkait Di mana berdasarkan informasi di sini soal ujian sekolah yang terjadi kebocoran Yakni di mata pelajaran IPA dan juga matematika Dan untuk mengetahui seperti apa penjelasan dari Ketua Komisi DPRD Jember Saya akan mencoba menghubungi Bapak Hafidi Karena berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Komisi DPRD Menyatakan bahwa soal yang diberikan untuk ke-48 siswa ini berasal dari Google Kita masih mencoba menghubungi Bapak Hafidi Ketua Komisi DPRD Jember Untuk memastikan seperti apa kecurangan yang dilakukan ke-48 siswa SMPN 2 Jember saat mengikuti ujian sekolah Halo selamat siang Selamat siang Ya selamat siang Bapak Hafidi Ketua Komisi DPRD Jember Dari mana? Ya saya Ageng Widya Pak dari program Gatekeeper FTV Jember Saat ini kita sedang siaran langsung dan membahas mengenai ke-48 siswa SMPN 2 Jember Yang dikabarkan curang saat mengikuti ujian sekolah Tanggapan Pak Hafidi mengenai berita ini seperti apa Pak? Pertama saya selaku Ketua Komisi DPRD Jember Menyampaikan permohonan mahaplah atas terjadinya masalah ini Tapi yang kedua dibalik itu kita juga turut kecewa tentunya Di sekolah yang cukup terkenal cukup favorit seperti ini Terjadi kebocoran Namun hal itu harus ditelah kebocoran ini dari sisi apanya Sehingga menjadi masalah yang cukup serius pas terjadinya ujian sekolah tersebut Saya sudah menyampaikan bahwa hal ini agar segera ditindak lanjuti oleh dinas pendidikan Dan sepertinya dinas pendidikan memang sejak kemarin sudah melangkah Mencari akar masalah Berjadinya masalah ini Saya kembalikan memang kepada dinas pendidikan Sejauh mana untuk mengambil langkah ini Apakah hal ini cukup diselesaikan internal atau bagaimana Saya masih menunggu sejauh mana Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mengambil langkah terhadap terjadinya masalah ini Apa sejauh ini pihak DPRD sudah melakukan investigasi Pak? Dan seperti apa hasilnya? Oh saya kira tidak Tetapi koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan sudah kita lakukan Kita sejauh mana sudah kita tanya dengan Kepala Dinas Pendidikan Sudah Tetapi sampai dengan seperti apa penyelesaian final daripada masalah ini Kami masih menunggu Kepala Dinas Pendidikan Baik berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari laman website regional.kompas.com Pak Di mana dalam pernyataannya Pak Hafidi disini Menginformasikan bahwasannya soal yang diberikan kepada 48 siswa ini berasal dari Google Apa benar seperti itu Pak? Ya kita sudah tanya ke beberapa Ada beberapa siswa yang kita tanya Kok akan seperti itu Siswa itu menjawab Tidak mengerti Pak Soal-soal yang kami kerjakan itu Ada di Google Pak Jadi disini soalnya itu sama persis Seperti di Google seperti itu Pak? Tidak ada perubahan? Ya tidak pas persis Tetapi pada prinsipnya Soal itu sama dengan ada yang di Google Entah kurang atau enggak Kata atau hurufnya Ada Pak di Google sama dengan di Google Tapi sudah menyampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan Jika memang seperti ini kan Berarti harus diadakan telah yang benar Terhadap siapa yang menggarap soal Kalau memang itu guru atau MKKS Silahkan dicek agar supaya tidak terulang hal yang demikian Sudah saya ikutkan ke Dinas Pendidikan Baru saja sebelum saya menghubungi Bapak Hafidi Saya sudah terhubung dengan Bapak Saiful Bahri Pak Ketua MKKS Dan menyayangkan adanya Ke 48 siswa ini Yang melakukan ketindak kecurang Mungkin apa Pak langkah selanjutnya Yang akan dilakukan pihak DPRD Maupun Dinas Pendidikan Jember Pak? Saya tidak Saya serahkan kepada Dinas Pendidikan Sejauh mana untuk melaksanakan langkah Daripada kasus ini Karena memang menurut saya Langkah awal yang dilakukan oleh sekolah Bahwa mengulang kembali atas itu Saya kira itu adalah sebuah langkah positif Yang dilakukan oleh sekolah Artinya tidak hanya membiarkan Bukan merupakan sanksi kepada anak itu Tetapi mungkin menurut sekolah Apa yang dilakukan Jadwal pada kegiatan itu Sehingga terjadi masalah Yang dianggap gugur lah Sehingga diulang kembali Dengan soal yang tentu Disiapkan oleh pihak internal sekolah Saya kira itu Di sisi lain memang terjadi hal yang buruk Tapi langkah itu sudah dilakukan baik Oleh sekolah yang tentunya Tetap untuk Mengedepankan moralitas Dan mutu Daripada siswa Jadi memang keempat bergelapan siswa ini Harus mengulang ujian susulan ya Pak ya Sudah 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 Kan langsung sudah Langsung dilakukan oleh pihak sekolah Baik Ya langsung Ya Dan terakhir Pak Hafidi Apa masukan yang diberikan oleh DPRD Jember Untuk dunia pendidikan kita Pak Pertama memang Piat DPRD Jember memang memaklumi lah Beberapa kelemahan dalam sistem pelaksanaan pendidikan Setelah kita Dengan beberapa kali masalah COVID ini yang mengganggu pembelajaran Sehingga memunculkan di sisi lain memang Sistem pembelajaran daring Tanpa kita sadari Ternyata menggugah otak cerdas Anak-anak Jadi anak-anak dengan ini tambah pinter mungkin Sehingga bisa membobol Hal semacam itu mungkin Dalam tanda kutip Kita berbicara dalam sisi Sisi pinternya lah Tetapi saya harapkan Satu-satunya jalan Untuk menguareng hal yang diberikan ini memang Tentu PTM menjadi salah satu jalan Pembelajaran tetap muka Sehingga Bagus untuk dilaksanakan Itu pertama yang harus menjadi harapan Dan keguguran Harapan kami di DPRD Kabupaten Jember Yang kedua Harapan kami tentu Kasus ini adalah kasus yang pertama dan terakhir Sehingga Tidak terjadi lagi Dan tentu harus ditingkatkan Pola dan sistem pembelajaran Apakah itu KBM maupun ujian Khususnya di SLTP Di Kabupaten Jember Yang ketiga Kami mendukung langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Terhadap hal-hal yang semacam ini Ketika hal itu menunjang Adanya kejujuran Sikap tanggung jawab Dan tentu Demi menjaga mutu pendidikan Di Kabupaten Jember ini Baik Terima kasih atas informasinya Bapak Hafidi Ketua Komisi DPRD Jember Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih telah menonton!